Guna menangani pandemi COVID-19 atau virus corona di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini mulai memasuki tahap new normal. DPRD Kukar pastikan dana anggaran COVID-19 yang angkanya mencapai 129,5 miliar tidak akan dialihkan di luar penanganan COVID-19. Pasalnya kebutuhan penanggulangan COVID-19 masih diperlukan dana yang cukup besar, seperti pembelian alat pelindung diri semua tim kesehatan, sembako buat warga yang terdampak, dan tempat karantina yang nantinya akan dibuat dibutuhkan dana yang cukup besar. Jadi untuk persoalan masalah anggaran COVID-19, kalau kami dari DPRD menyarankan, ya anggaran itu kami akan tetap sepirkan itu, tidak akan kami alihkan untuk keperluan yang lain. Kita khawatir nanti dalam proses berjalan, terus pandemi ini juga terus bertambah ya, orang-orang yang terinfeksi corona ini, begitu kita alihkan nanti anggarannya tidak tersedia lagi. Jadi 129 miliar, walaupun mereka sampaikan baru sekurangnya 45 miliar sekian, kemungkinan kami sepakat tidak akan mengalihkan anggaran itu. DPRD juga berharap kepada pemerintah daerah agar dana COVID-19 juga bisa menunjang pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 ini, apalagi kegiatan sekolah sudah mulai berlangsung. Bahkan, menurut siswa, kondisi penanganan COVID-19 belum diketahui kapan akan reda atau ada vaksin penanganan COVID-19, sementara semua sisi ekonomi masih terpuruk. Ardi Biria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samerinda, Kalimantan Timur Masih pindah, Jafar, 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 Jafar Dengan ayam 120 Jumur, Jafar, Jafar, Jafar